hai 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 teman-teman disini aku mau berbagi cara masak wortel dan telur ala Taiwan ya ini bahannya udah aku siapkan wortel dan telur ya yang pertama ada wortelnya kita pasah seperti ini ya Nah kalau udah kita pasang seperti ini secara selanjutnya kita masak air terlebih dahulu ya dan kalau airnya udah mendidih ini ye pasahan wortel ini kita akan rebus ya kita rebus satu kali mendidih aja ya teman-teman jangan terlalu lama Nah kalau udah mendidih nanti kita akan angkat dan tiriskan ya dan disini saya akan pecahkan 2 butir telur yang telurnya kita kocok terlebih dahulu ya nah sekarang kita goreng dulu ini telurnya nah kita goreng sambil di orak-arik ya nah sekarang kita tuangkan air lalu kita masukkan bumbu kita masukkan sedikit garam dan tambahkan juga sedikit bumbu kaldu lalu kita aduk sebentar nah setelah itu kita masukkan ini wortel yang udah tadi kita rebus dan kita tiriskan kita masukkan dan kita tambahkan sedikit gula batu pakai gula pasir juga boleh ya dan kita aduk dan kita masak untuk beberapa menit ya dan setelah ini tumis wortel dan telur ala Taiwan udah matang nah oke teman-teman inilah tumis wortel dan telur ala Taiwan dari saya ya bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati